Intro Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak semua Satu keputusan makamah yang menggemparkan Kepimpinan Perikatan Nasional Kepada pengurusi Perikatan Nasional Mahyadin Ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan timbalan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang juga adalah Presiden PAS Dan seluruh kepimpinan tertinggi PN Dan terutamanya kepada bersatu Akhirnya keputusan mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini Yang mendetapkan keputusan permohonan Memberi kebenaran kepada parti Pembangkang bagi meneruskan semakan Kehakiman untuk membatalkan keputusan SPRM Serta jabatan imigresen Ini adalah berkaitan dengan Dua akaun bersatu Yang dibekukan Serta ingin menarik balik Larangan perjalanan Ke atas pasport Muhyiddin Yassin Pasport Presiden bersatu Dalam satu artikel Berkenaan dengan keputusan Permohonan semakan pulang balik Pasport Muhyiddin pada 17 Mei Dari Malaysia kini Bersatu Kepimpinan ataupun parti bersatu Akan mengetahui pada 17 Mei ini Mengenai permohonannya Di makamah Untuk memulakan cabaran undang-undang Bagi membatalkan Pembekuan Dua akaun banknya Dan menarik balik Larangan perjalanan Ke atas pasport Presidennya Muhyiddin Yassin Oke, saudara-saudara Tuan-tuan dan puan-puan Sebelum saya meneruskan isu Yang luar biasa Yang panas ini Saya meminta jasa baik anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Dalam artikel ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Menetapkan Keputusan permohonan Memberi kebenaran Kepada parti pembangkang itu Bagi meneruskan Semakan kehakiman Untuk membatalkan Keputusan SPRM Serta Jabatan Imigresen Bagi saya ini juga satu Laporan yang mengejutkan Tan Sri Azambaki Sebab dinyatakan di sini Dinyatakan di sini Mahkamah Tinggi KL Menetapkan keputusan Permohonan Untuk memberi kebenaran Kepada parti pembangkang itu Bagi meneruskan Semakan kehakiman Untuk membatalkan Keputusan SPRM Dalam pada itu Hakim Ahmad Kamal Sebelum ini Mendengar Hujahan lisan Daripada Peguam Bersatu Rosli Dahlan Serta Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bol Hasan Yang mewakili kerajaan Sekiranya Bersatu mendapat Kebenaran Mahkamah kemudiannya Akan menetapkan Tarik berasingan Untuk mendengar Hujahan Daripada Pihak lawan Mengenai Merit Semakan kehakiman Berkenaan Sebelum ini Pada 8 Mac Bersatu Memfailkan Tindakan undang-undang Untuk mencabar Keputusan SPRM Membekukan Kedua Akaun Banknya Serta Keputusan Pihak Immigration Menyenarai Hitamkan Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Bersatu Yang juga Parti Gabungan Dalam Perikatan Nasional Mencabar Keputusan SPRM Untuk Membekukan Satu Akaun Di CIMB Islamic Bank Berhad Dan satu lagi Di M-Bank Berhad Parti Pembangkang Itu Juga Berusaha Untuk Membatalkan Keputusan Jabatan Immigration Yang Mengenakan Larangan Perjalanan Ke atas Muhyiddin Menurut Salinan Afidavid Menyokong Semakan Kehakiman Setiausaha Eksekutif Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya Berhuja Bahawa Pembekuan Akaun Itu Sebahagian Konspirasi Jahat Kerajaan Perpaduan Yang dipimpin Oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dan Timbalannya Ahmad Zahid Hamidi Suhaimi Mendakwa Perkara Ini Ditunjukkan Anwar Pada Minggu Pertamanya Sebagai Perdana Menteri Apabila Dia mengeluarkan Kenyataan Bahawa Pentadbiran Terdahulu Di bawah Muhyiddin Telah Menyalahgunakan RM600 Bilion Dalam Paket Rangsangan Ekonomi Jadi Bagi Saya Ini Satu Kejutan Besar Kepada Politik Malaysia Dan Akhirnya Tuan-tuan Keputusan Permohonan Semakan Pulang Balik Pasport Muhyiddin Pada 17 Mei Serta Bersatu Akan Mengetahui Pada 17 Mei Mengenai Permohonan Di Mahkamah Untuk Memulakan Cabaran Undang-Undang Bagi Membatalkan Pembekuan Dua Akaun Bank Mereka Jadi Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Info Padu Info Hangat Disediakan Di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Hai Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fels Lifestyle Tuan-tuan Dan Puan-puan Saudara-saudara Yang saya Amat Hormati Sekalian Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Membuat Satu Pengakuan Yang Sangat Besar Satu Pengakuan Yang Amat Mengejutkan Luar Biasa Dan Hebat Setelah 24 Tahun PKR Ditubukan Akhirnya Pendedahan Ini Mengejutkan Ramai Menurut Satu Artikel 24 Tahun PKR Anwar Ingatkan Kuasa Adalah Amanah Bukan Keistimewaan Wow Semenang Ulang Tahun Ke 24 PKR Presidennya Anwar Ibrahim Mengingatkan Ahli Parti Itu Bahawa Kuasa Yang Diamanahkan Perlu Dilaksanakan Sebaik Mungkin Demi Kesejahteraan Rakyat PKR Berpasak Atas Semangat Islah Yang Kuat Selalu Saya Ingatkan Kepada Semua Bahawa Kuasa Adalah Amanah Dan Bukan Keistimewaan Bagi Saya Ini Satu Kenyataan Yang Cukup Padu Daripada Perdana Menteri Ini Pasti Mengejutkan Semua Ahli Politik Di Malaysia Terutamanya Musuh Politik Ataupun Seteru Datuk Seri Anwar Ibrahim Sendiri Oke Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Puan-puan Sebelum Saya meneruskan Isu Hangat Ini Saya Meminta Sampai Sampai Anda Untuk Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Anda Juga Dipersilahkan Untuk Share Video Ini Dan Tekan Butang Subscribe Dalam Satu Artikel Dari Malaysia Kini Tugas Dan Tanggung Jawab Yang Digalas Hari Ini Adalah Amanah Yang Mesti Kita Pikul Sebaiknya Dengan Matlamat Membawa Perubahan Yang Bermakna Selamat Ulang Tahun PKR Yang Ke-24 Kepada Katanya Dalam Satu Hantaran Di Facebook Parti Keadilan Nasional Ataupun PKN Ditubuhkan Pada 4 April 1999 Oleh Keluarga Dan Penyokong Anwar Berikutan Penahanannya Sementara Menunggu Selesai Perbicaraan Atas Dakwaan Salah Guna Kuasa Dan Lewat Pada September 1998 Perdana Menteri Ketika Itu Dokter Mahathir Mohamad Memecat Anwar Sebagai Timbalannya Mencetuskan Gerakan Reformasi Yang Akhirnya Disokong Oleh Parti Pembangkang Kemuncaknya Menjadi Gabungan Pakatan Harapan Ataupun PH Yang Wujud Hari Ini Yang Menerajui Kerajaan Perpaduan Di Putrajaya Jadi Tuan Tuan Puan Perdana Menteri Hari Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Sudah Menunjukkan Beliau Memang layak Untuk menjadi Perdana Menteri Walaupun Sebelum Ini Kita Tahu Cobaannya Memang Telah Digagalkan Namun Akhirnya Beliau Sah Menjadi Perdana Menteri Hari Ini Dan Sudah Pasti Kenyataan Anwar Ibrahim Hari Ini Akan Memberikan Satu Memori Terpahat Di dalam Setiap Hati Kenangan Kenangan Terpahat Kenangan Pada Semua Kepimpinan PKR Disamping Mereka Menyambut 24 tahun Ulang tahun PKR Dan bagaimana pula Dengan kenyataan ini Adakah ini Akan mengejutkan Ramai ahli Politik di Malaysia Terutamanya Seteru Ataupun Musuh Politik Anwar Pada Pada tahun 2003 PKN Bergabung Dengan Parti Rakyat Malaysia Untuk Membentuk PKR Parti Keadilan Rakyat Sementara Itu Ketua Penerangan PKR Dalam Perutusannya Sepena Ulang Tahun Ke 24 PKR Mengingatkan Ahli Parti Itu Tentang Perjuangan Mereka Untuk Semua Lapisan Masyarakat Parti Yang Sentiasa Memperjuangkan Nasib Semua Lapisan Rakyat Tidak Mengira Agama Bangsa Pertanyaan Daripada Perdana Menteri Dan Menteri Salah Satu Menteri Amnor Sendiri Itu Fahmi Fazil Sebagai Ketua Penerangan PKR Juga Jadi Tuan-tuan Apa Komen Ada Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe